Pemirsa unit reaksi cepat pemadam kebakaran wajah Sulawesi Selatan mengevakuasi seekor sanca kembang raksasa sepanjang 5 meter yang masuk ke permukiman dan juga memangsa ternak warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular sempat membelit salah seorang petugas. Proses evakuasi ular jenis sanca kembang sepanjang 5 meter berlangsung dramatis. Lengan salah satu petugas unit reaksi cepat pemadam kebakaran sempat akan dibelit saat mengamankan ular. Beruntung sanca kembang raksasa ini akhirnya dievakuasi petugas dari kandang ayam milik warga di Kelurahan Pamana, Kecamatan Pamana, Wajo, Sulawesi Selatan. Pusarnya lumayan dan panjangnya sekitar kurang lebih 5 meter. Ular tersebut sempat memakankan ular di belakang rumah ibu tersebut dan setelah memakankan ular tersebut naik ke rumah warganya. Setelah proses evakuasi, pihak damker mengaku akan membawa ular ini ke unit konservasi untuk selanjutnya dilepas seliarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, INews melaporkan.